Nah, sekarang saya akan coba yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Nah, di sini tegangannya menjadi 2x lipat ya. 2x12 jadi 24 pol. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng Jabi Channel. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat power supply simetris bagi pemula. Power supply simetris adalah power supply yang mempunyai 3 output, yaitu negatif, positif, dan 0. Atau plus, minus, dan 0. Oke, saksikan terus videonya jangan kemana-mana. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Oke, pertama-tama kita membutuhkan beberapa alat ya, atau komponen. Yang pertama adalah trapo. Di sini saya menggunakan trapo CT ya. Karena kebanyakan power supply simetris itu menggunakan trapo CT. Kemudian kita membutuhkan 4 buah dioda penyiarah. Di sini saya menggunakan dioda IN4007. Dan selanjutnya adalah elko ya. Di sini saya menggunakan 1500 mikrofarad 35 pol. Nah, untuk nilai daripada elko ini lebih besar, lebih baik ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu. Power supply adalah alat untuk menurunkan tegangan atau alat untuk menyiarahkan tegangan. Nah, semua komponen elektronik itu kebanyakan menggunakan arus DC atau tegangan DC. Dan biasanya, tegangan DC itu sumber yang paling banyak digunakan adalah aki atau baterai. Nah, di sini sebagai alternatif pilihan, biasanya orang-orang atau di alat-alat elektronik itu menggunakan alat trapo atau regulator sejenisnya ya. Jadi, untuk tegangan itu ada dua macam. Ada tegangan bolak-balik dan tegangan searah. Arus bolak-balik disebut AC dan arus searah yang disebut dengan DC. Oke, untuk mempersimbulkan waktu, kita lanjutkan ke perakitannya ya. Pertama-tama, kita akan menggabungkan dua elko ini ya. Elko ini terdapat dua kutub. Ada positif dan ada negatif. Untuk yang bergaris ini atau yang kakinya pendek ini, kalau baru ya. Ini negatif. Dan untuk yang polos, positif. Nah, kita akan menggabungkan di sini. Saya akan menggabungkan antara kutub negatif dan positif. Yang ini negatif, yang ini positif. Selanjutnya, kita akan menyordelnya. Selanjutnya, kita ambil dioda ya. Ini fungsinya sebagai penyiarah. Di sini ada dua kutub ya. Ada anoda dan ada katoda. Dan katoda ini biasanya ada garis putih di ujungnya ya. Jadi fungsinya ini, kalau misalnya dari anoda ini dimasukkan arus atau tegangan AC atau bolak-balik. Maka di sini dia keluar DC. Kemudian untuk kutub katoda, kita akan hubungkan ke katoda. Kemudian, ini anoda, kita akan hubungkan dengan katoda. Ya. Ini berseberangan kalau yang ini. Nah, untuk yang terakhir, yang ini. Ini anoda, ketemu dengan anoda. Nah, seperti ini. Jadi, seperti ini. Kemudian, kita potong, biar lebih rapi. Selanjutnya, kita ambil elko yang tadi ya. Seperti ini dulu. Ingat, ini katoda, ini katoda. Kita sordel ke kaki positif elko. Kemudian, ini untuk anoda dan anoda. Kita sordel ke kaki negatif elko. Nah, kemudian, kita potong lagi. Seperti ini. Seperti ini. Kita pilih mana yang akan digunakan. Ada 12V, ada 15V. Di sini saya akan menggunakan 12V ya. Sumber tegangannya. Nah, untuk yang 12V ini. Yang pertama ini. Nah, ini dia susunannya. Ini CT, ini 12V, ini 12V. Jadi, yang akan kita gunakan ini. Satu, dua, tiga. Jadi, yang kiri, kanan, dan tengah. Di sini kita membutuhkan... Bentar. Kabel ya. Pertama-tama, kita pasang dulu kabel ya. Di sini. Di 12V. Kemudian, satu lagi. Di 12V. Kemudian, ini 12V. Ini 12V. Kita hubungkan di sini ya. Nah. Hubungkannya ingat. Di sini. Ini kutub katoda. Ini anoda. Kemudian, di sini ada katoda. Ini anoda. Yang bercampuran ini ya. Yang bercampuran ini. Kita hubungkan di sini ya. Kesini nih. Ini juga sama ya. Nah. Seperti ini. Biar lebih jelas, saya zoom dulu ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian, untuk yang CT. Ini. Kita hubungkan. Ke di antara elko ini ya. Seperti ini. Nah. Sampai di sini. Sudah hampir jadi ya. Selanjutnya, kita tinggal pasang kabel ya. Di sini. Di sini. Nah. Untuk yang positif, itu sebelah sini ya. Nah. Ini positif. Kemudian. Untuk negatif, itu di belakang ini ya. Nah. Untuk negatif, itu di sini. Kemudian. Untuk yang 0. Seperti yang saya bilang di sini. Power supply simetris ini ada 3 output. Ada positif, ada negatif, dan ada 0. Dan yang ini adalah 0. Nah. Jadi ada 3. Saya zoom out dulu. Nah. Sekarang kita akan coba. Oh iya. Pasang sumber tegangan dulu. Kabel sumber tegangan. Kita memerlukan di sini kabel. Kita periksa dulu dari diodanya. Takut ada yang salah dalam pemasangannya. Ya. Betul. Sekarang kita masukkan. Oke. Sekarang saatnya kita melakukan pengukuran power supply simetris ini ya. Gimana saya sebutkan tadi. Kalau power supply ini ada 3 output. Ada positif, negatif, dan 0. Nah. Di sini saya tunjukkan ya. Mana yang positif, mana negatif, dan 0. Ini adalah kutub positif. Ini negatif, dan ini 0. Kita lakukan percobaannya di skala 50V. Apabila yang merah kita ke positif, kemudian yang hitam ke 0. Maka di sini tertuju pada 12V. Kemudian apabila kita pindahkan yang merah ke 0. Kemudian yang hitam ke negatif. Maka dia juga akan menjadi 12V ya. Yang tadinya di sini negatif. Di sini akan menjadi positif. Nah, sekarang saya akan coba yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Nah, di sini tegangannya menjadi 2 kali lipat ya. 2 kali 12V jadi 24V. Nah, itulah tadi power supply simetris. Yang outputnya ada 3, positif, negatif, dan 0. Dan ini biasanya sering digunakan di berbagai tangkaian elektronik. Baik amplifier, preamp, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax